PELAJARAN DARI KASUS TRAM PELAJARAN DARI KASUS TRAM Dan mengatasi pandemi secara serampangan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya merasakan sendiri dampak buruk dari virus corona. Bersama sang istri, yang juga ibu negara Melania Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat itu terinfeksi virus yang sangat menular dan mematikan, yakni COVID-19. Dengan akun Twitter pribadinya, Trump mengumumkan status kesehatannya itu. Malam ini, Flotus, First Lady of the United States, dan saya dinyatakan positif COVID-19. Kami akan segera memulai proses karantina dan pemulihan. Kami akan menyelesaikan ini bersama, Cuit Trump, Kamis 1 Oktober malam, waktu setempat. Meskipun menjadi hot topic, paling hangat di seluruh dunia kemarin, Status Trump yang terkonfirmasi positif COVID-19 sejatinya tidak mengejutkan. Tidak mengejutkan, terutama dalam kaitannya dengan rekam jejak perilakunya dalam merespons keberadaan virus COVID-19, baik sebagai pribadi maupun pejabat negara. Secara pribadi, Trump selama ini kerap dilaporkan sebagai sosok yang tidak taat protokol kesehatan. Dalam berbagai liputan dan tayangan, ia tampak lebih kerap tampil tanpa masker. Dalam kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat, yang dia merupakan calon petahana, Trump lebih menyukai kampanye terbuka yang syarat kerumunan masa dan rawan penularan. Ia bahkan tidak mempercayai keberadaan COVID-19. Jumlah positif COVID-19 di Amerika Serikat yang telah melewati 7,3 juta kasus dan merenggut lebih dari 200 ribu jiwa pun ia anggap biasa-biasa saja. Tidak mengerankan jika statementnya mengenai bahaya virus corona kerap sangat melecekkan. Ia, misalnya, secara konsisten terus mengecilkan kekhawatiran atas kerentanan pribadinya terhadap penularan COVID-19. Bahkan setelah para staff dan orang-orang terdekatnya dinyatakan positif COVID-19. Sikap Trump itu akhirnya menjadi bumerang bagi diri dan keluarganya. Ia bersama sang istri terinfeksi virus mematikan dan harus menjalani karantina sebagai konsekuensi logis atas sikap dan perilakunya selama ini. Kita tentu prihatin dengan kasus terinfeksinya Presiden Trump. Yang jauh lebih kita prihatinkan lagi ialah sikap seperti Trump yang justru masih tumbuh subur di kalangan masyarakat kita. Hasil survei Badan Pusat Statistik atau BPS yang dilakukan pada 14 hingga 21 September 2020 menyebutkan sebanyak 17 persen dari responden tidak percaya dan yakin akan adanya virus COVID-19. Jika dikonversikan dengan jumlah penduduk Indonesia, proporsi itu identik dengan 45 juta orang. Sikap dan ketidakpercayaan semacam itu tidak mengherankan jika banyak warga masyarakat yang enggan mematuhi protokol kesehatan. Kondisi sikap dan perilaku masyarakat dengan pola yang sama kiranya dapat menjelaskan mengapa kurva penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di negeri ini belum juga melandai. Kita berharap kasus Presiden Trump di Amerika Serikat benar-benar menjadi pelajaran berharga. Bagi warga masyarakat kita, jika seorang Presiden Amerika yang memiliki standar protokol air dan kesehatan tertinggi di dunia saja dapat terinfeksi COVID-19, apalagi warga biasa, karena itu patuhi selalu protokol kesehatan. Jangan ngeyel! Jangan lupa!